Halo guys, kembali lagi di channel gue Ryo Vigo dan kali ini gue bakal lanjutin bermain Ark Survival Evolved lagi di series Rex Island Jadi di episode kemarin itu gue udah berhasil taming SCP yang ini guys, gue lupa SCP berapa Pokoknya dia monster pisang guys, dan yang kedua gue berhasil taming Hermitaur Terus gue udah baca komenan dari kalian, kalian udah pada ngasih nama, Dino-Dino yang baru gue tem kemarin Kita bakal liat dari SCP nya dulu guys Untuk si SCP ini namanya katanya Pishangzilla, ini pemberian nama dari Imron Rosadi Dan untuk si Hermitaur nya, namanya adalah Monoblos, ini adalah pemberian nama dari Sus Katanya tuh biar mengingat MHST, itu game yang sangat gue sukai banget kemarin ya guys Di live stream, karena udah tamat ya, tapi spirit biasa, sebelum kalian nonton video kali ini Pastikan kalian like, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, oke Jadi gue bakal mulai dari ini deh, kayaknya gue pengen bikin teleporter dulu biar kita kelilingnya tuh enak Kemarin tuh gue udah nyari polimer Nih, teleporter polimer udah cukup guys Metal, elektronik, kristal sama cementing paste nih yang kurang Temen bisa dibikin semua guys, gampang Cuma gue butuh fabrikator dulu nih, kita harus bikin fabrikator guys Butuh oil Park order gue harus bikin juga nih Flintstone Bikin banyak elah Gue nyari oil dulu deh Eh bentar, gue benerin baju dulu guys Baju gue rusak Kemarin gara-gara dihajar monster pisang guys Bajunya rusak kawan Eh kok gue malah repair yang hide Kagak penting Lah Lah Kok ngebug ya Tadi gak bisa repair Metalnya abis Oh disini banyak Kayunya yang abis guys Buat bakar metal Hmm, taruh aja segitulah Ini udah di repair semua Terus Gue pake dulu guys Ini juga deh crossbow kayaknya harus gue repair juga Nanti kalo udah ada fabrikator kayaknya gue bakal bikin dart aja guys Yang ini Roten Ini lebih mantep guys 10 kali lipat dari dart biasa Dan bikinnya juga gampang Narkotik kan kita bikinnya mudah ya guys Yang biru Terus pake casingnya nih Casingnya pake metal sama simple rifle ammo Gampang sih Ini ada yang shocking juga guys Versi lebih maut Dia pake biotoksin Banyak Tiga anjir sekali bikin Cuma pake dart Oke Bakar metalnya cepet kan Cepet sih guys sebenernya Tinggalin elah Oh iya by the way gue belum nyoba sih ini guys Monobloss Kita coba dulu guys Hermitor sih namanya Dia bisa loncat tapi pendek begini guys Terus kalo loncat kayak ada airnya guys Gigi gaming Darah dia berapa nih 12 ribu ya Di level 120 Oke Tapi pelan banget sumpah Gak bisa dibikin hybrid Gak bisa diupgrade anjir Mungkin speednya Test damage nya dulu Klik kiri 219 doang guys Gak terlalu sakit Klik kanan Oh klik kanannya 329 Tapi cooldownnya lama guys Gak bisa lalu dimencet JC JC mukul gitu Pake kedua tangan Damagenya gak terlalu sakit Tapi gak knockback Mencet X Oh ada serangan muternya guys Nyampit Nyampit 360 guys Bisa di cancel dengan cara loncat CTRL Q Air Oh gak ada lagi guys Terus dia bisa masuk air gak ya Tapi ini pelan banget guys Aku takutnya tenggelam doang sih Kayak karkinos Karkinos itu tenggelam Gak bisa berenang guys Tapi dia bisa loncat di air Sebenernya loncatnya tinggi Nah ini kaget bisa loncat guys Ntar gue tenggelam Oh bisa berenang dia guys Anjir pelan banget coy Gile Gue mau nyari oil dulu kali ya Oh iya by the way si SCP pisang itu Kalau di air Dapet buff guys Seperti spino Nih Kita kemarin belum nyoba guys Dia berenangnya ngebut gak ya Terus dia ada oksigennya gak Ah ada ternyata Gue kira dia Makhluk air guys Tuh Ini SCP ngebut guys Tapi kalau di air Ternyata pelan Tapi dapet buff tuh Hydrated Damage boosted guys 6709 Wah Gue teriakit lo Kabur lo semua X Eteral Gue malah nyoba si Manusia pisang Ini manusia gak teman Makhluk pisang ini lah Serrrr Muntah pisang Sakit banget bro Muntah pisangnya gile Bronto ya gak Kuat nahan guys Lepap airku udah abis Kayaknya harus gue upgrade juga deh Damagenya Ber makin sakit 20 point jadi berapa 4.000 guys Oke Cukup maut guys Cukup maut Kalau kita keliling sama kayak ini Enak gak ya Tapi gak Mobile sih Gak bisa loncat soalnya guys Tapi ngebut Tapi ngebut guys Iya gak sih Gue mau Pake Ini aja deh Kemarin tuh gue Pingin hari dino terbang Kagak jadi guys Karena kagak dapet Oh iya gue kan Mau nyari oil Kocak banget dah Coba cek Pake si mystery dulu kali ya Bisa gak ya Coba kita cek guys Kita dikasih infinity oksigen Keliling lautan dulu berarti nih Ini udah di pojokan map lagi Gak pojok banget sih Kok pojokan ya Lalu disana kan ada desert Ini bawah sini guys Yah kagak ada oil samsek Kok gak ada ya tumben guys Padahal ini lautan Iya guys Tuh kagak ada item-item Biasa tuh kalo ada oil Di Air-air sini Tuh ada item-itemnya guys Ini kagak ada samsek Kayaknya airnya belum jadi deh Lautannya Tuh Terlalu polos guys Berarti nyari oil Cuma di Ini di snow Yaudah lah Oh kita ke snow aja lah Sekalian guys Ini by the way Hippocamus tuh kagak diserang guys Sama Megalodon Kayaknya semua makhluk Air tuh takut sama dia Aduh staminanya habis guys Gue banyakin kali ya 3000 Flap counternya lupa Makan Oh iih Dia kagak makan guys Nah Kita parkirin lagi Ini ngapa Ada oran-oran-nya Keren guys Tuh Kalo jangan tuh ada oran-oran-nya Gue ke snow deh Make Terra sekalian Ngecek Dino-dino yang ada disana Snow tuh diselabak Sebelah mana ya di map ini Bagian kiri tuh belum gue explore sih Mana petera gue Oh ini Anjir nyatu Ornaltrack Langsung Menuju Bagian kiri map deh guys Sekarang gue belum pernah ngexplore Kalo gak sekalian redwood juga deh Redwood jarang gue explore kan ya Baru kemarin ya gak sih Kemarin si pisang tuh dapet di redwood kan Coba kita cek Tapi rusuh banget sih Seinget gue kemarin Bukan cuma rusuh Bukan cuma rusuh guys Tapi berisik juga Terus waktu itu gue pernah ketemu Kaiju Kalau gak salah Namanya itu God Gimana ya Kaiju tuh kayaknya Temingnya tuh harus ngebunuh Kaiju dulu deh Ayahnya ya Untuk dapetin makanannya guys Jadi kalo kita nemu Kita bunuh aja kali ya Gue lupa dimana guys Dan kalo gak salah di mod patch Dari mod Kaiju itu Katanya Kaiju tuh rare guys Glutonus ini apa anjir Glutonus digun that just wants more and more Might give itself Indication at time Ini apa anjir Glutonus Herbivora Eh gak ada omivora Itu suaranya Iya suaranya guys Anjir aneh Temingnya dah Tapi gak akan gue pake sih Ini cuma buat koleksi Tapi gak apa-apa lah Koleksi kan seru Iya gak guys Ngomong dia lagi gebuk-gebuk Dino juga tuh Ini enggak gebuk kapan sih Rusa anjir Klak Kagak deadshot bonus Coba kalo gue biarin Dia bakal pingsan sendiri gak ya Sama DPS racun Jadi guys Diserah di Iodon Itu suaranya bukan sih Kok aneh sih Suara apa anjir Sumpah itu suara dari mana guys Dia udah pingsan aja Mana Apa ini rusak Apa aneh sih Sumpah Berisik banget Maaf nih guys Glutonus berisik anjir Udah Kayaknya bukan Glutonus Kayaknya ada makhluk lain deh Aura of the Poison Drake Apa aneh Ae Dia baik guys Coba kita hajar kali ya Gak ada apa-apa ternyata Ini Glutonus Sun Lindo Kita ambil lilin aja deh Diliat-liat Dino sekitar sini Gapapa guys Ini gampang kok tempatnya Lah udah ketem anjir cepet Langsung makan lagi Gila pintar sekali Tempingan baru gue Kita kasih Ini By the way ada buff Namanya Glutonus Dia Kenapa tuh Dia lapar terus kah Iya anjir nih Naga kelaparan Iya guys Pelan anjir Ya Kayaknya sampis nih Dimensinya noob gak Lumayan lah 500 Klik kirinya Klik kanan Klik kanan dia nyakar Bahjar di Prodokus Aneh anjir nih Wow Dua tangan ternyata Kok tadi satu tangan doang ya Mungkin kalau kena baru Tangan satunya Ikutan kali ya Udah cuma klik kiri Yang mau klik kanan Ini ngapain Jet air Suara gue anjir Ngemen anjir ini naga Ternyata Naga ampas guys Tapi gapapalah Nambah-nambah Dino teman Anjir berisik banget Sumpah Ini gak jadi Gue tem Buang aja Sumpah berisik Ganggu markas Udah gue buang aja ya Mohon maaf guys Gak jadi tem Glutonusnya Berisik demi apapun Gak kuat Gue dengerin Udah Gue ikhlas Kalo dia mati guys Tuh berisik banget Ntar markas gue ganggu Kayaknya itu Suara dia makan sih Menurut gue guys Kan katanya dia Naga yang selalu lapar Kayaknya suara makannya Begitu Berisik banget ya Gak jadi di tem ya guys Mohon maaf Daripada Tiap opening Ada Ngongiho Ngongiho Gitu-gitu guys Berisik banget Sumpah Mending gak usah Teming guys Ntar gue opening Intro youtube Keganggu guys Sama suara Naga lapar tadi Itu aneh sumpah The hell men Kagak bisa di Mute masalahnya Kalo bisa nih Gak apa-apa guys Sayangnya gue pick up pun Suaranya masih ada Guys tadi Aneh Yaudah gapapa Kita cari yang lain guys Ya udah fokus pertama gue tuh Nyari di nomor Ini malah SCP Gorilla Dia cater guys Katanya SCP tuh Ada tingkatan Ada 3 tingkatan Yang biasa Yang aman Terus Si pisang Tuh kan Euclid Itu tingkatan Kedua Terus yang paling tinggi Ini nih Cater Hey Gila Semuanya Emang keroyok Kayaknya pisang Udah gak dipake deh Nanti mau gue buang deh Kebanyakan Anjir Tapi ada beberapa Yang gue ambil dulu sih Ini apa Red Wyvern The king and queen Of the sky Often gets into fight With the pangolin wyvern Tapi dia kayaknya petarung sandal guys Ntar gue mati Ntar dulu deh Jantenging dia langsung Mungkin kalau kita udah punya dart Nah ini dia guys Kita di snow Dan kita langsung menemukan boss Sumpah gue pengen banget itu tuh Sip yang itu Cater dia guys Tingkatan Gila buffnya Violent rage nya banyak banget Kayaknya dia petarung sandal deh Terus kenapa ada quiet gel disitu ya Ini gue harus level up dulu nih Banggu Notif level up nya Tuh Gila dia bloters Di adrenalin guys Gue cari-cari sekitar dulu deh Siapa tau nemu Dino terbang Kalau kan nemu oil Oke Disini gue nemu Goliath guys Ini mau nyoba gue Bunuh dulu kali ya Dia itu calm giant guys Jadi katanya Dia gak akan nyerang Soalnya kalem dia guys Tapi dia pasif time nya guys Makanya Cuma itu doang Kayak juji cells Anjir Mendeket aja kebakar guys Gile Bahaya-bahaya-bahaya Kayaknya gak puat sih Kalau gue mau ngehajar dia Orang gue hampir mati langsung Ini damage pencetnya berapa sih Tera Gerebo doang lagi guys Tera gue bukan petarung Gue hajarin dulu SCP SCP pisang mati Gue dapet lungs nya Ini buat apa ya Gue pengen nyoba hajar Kuat gak ya guys Kira-kira Ini di Kiri bawah Ngemakas gue Tersona Gue coba pick up Dino gue yang petarung Sekali ya Terus gue coba hajar Terus gue liat Oke Pas lagi perjalanan pulang Gue nemu ginian guys Giga mod Ini dari mod Kaiju juga guys Bentar deh Kalau gak salah Di mod patch nya bilang Dia itu herbivora Juga Jadi gue mau nyoba Tes temi Maka beri kali Ngetes doang guys Siapa tau bisa Kalau bisa kan mantap Coba ya Coba ya Ya malas Anjir Ripple Ada buff nya Bangke gue hampir mati guys Ntar gue bikin sleeping bag dulu Dua Jadi biar bisa respawn guys Kalau mati Gila OP banget Anjir Kaiju ada buff nya guys Wah gue mau diserang lintah juga Anjir Dia ada buff nya Itu apalagi guys Ada SCP disona Gimana ya cara pasif temenya Agak ada tulisan apa-apa guys Apa gak bisa pake berry Anjir Nah lintah lagi Wah Aduh Ntar gue butuh touch Ini rare flower nih Dua doang lagi Aduh kena lintah guys Bikin campfire dulu Harus bakar Kalau gak ada temen Jadi cara lepas lintahnya Harus dibakar sendiri guys Gak lepas sih Anjir Anjir Agak lepas lepas nih lintah Cok Dia kebakar guys Oh kan gak lepas lepas ya Ntar deh coba Bakar lagi The mati gigamot Tarshaid To have craft Cove the land Created by the war Aduh Dua dulu deh By the way tadi ada SCP Keren juga guys Disini ada SCP buaya loh Tuh kan ini mau ngambil petarungs Di markas ya Ini ada SCP juga nih Temenya pasif Temenya itu dulu deh Tepatau ini petarungs Kan lebih enak deh Tepatau ini petarungs Yeay dapet Tumayan langsung dapet petarungs Dia euclid guys Anjir itu suara dari mana dah Ini anjir SCP buaya Kabur lah kabur Baru ketem Masa mati ntar Sampah Suara berisik guys Dan menakutkan Ini pelan lagi SCP yang ini Tapi dia petarungs Gaya coba Bukan ternyata guys Cuma sakit ya matchnya Ini mah pengberry anjir Bukan petarungs Duh gue sekarat guys Gue ambil petarungs dulu Udah gue mau ngajar satu kaiju sumpah Oke temen-temen Gue bakal coba bunuh gigamot yang ini guys Darahnya tuh Cuma 11.000 Ternyata gigamot tuh common guys Banyak banget disini tadi loh Gue cek sekitar-sekitar rawa disini Ada banyak gigamotnya Dan disini gue udah bawa dino petarungs gue guys Gue parkir dulu deh disini Parkir dulu Ini orang gue jangan sampe mati nih guys Pertanyaannya orang gue bakal kena damage juga gak ya Nah ini udah combat mod nih Udah siap tarung Melawan kaiju Apakah kuat ya Makhluk kecil ini Kasih Spirex kus Apakah tidak Ternyata gue hajar paracer dulu S-drive Paracernya gak ke one hit tapi anjir Butuh level gak sih Gapapapalah udah 4 hit matiin Hm Mati Oh dapet kaiju cells guys banyak anjir Weh gila Anjir rootnya banyak banget Terus ini apa lore nya nih Long time ago The Ocean Spread blablabla Oh ada ceritanya tentang Si gigamot itu Ini gue dapet ini guys Ini untuk nge-temp Kaiju nya guys Cuma Cuma gimana ya Oh ini bisa diaktifin Yang dead bisa jadi aktif kalo pake elemen shard Yang aktif bisa jadi enhance tuh Pake elemen Enhance bisa jadi evolve Pake 10 elemen dan 5 Enhance Anjir ribet juga tapi gapapa sih guys Biar susah gitu tembing Kita dapet elemen sama elemen dash loh banyak Kalo mau elemen shard harus bikin fabrikator Anjir Fabrikator tuh bikinnya Eh kok fabrikator replikator Nih Butuh 100 elemen Hmm apa gue hajar Lagi ya Ada banyak sih sumpah Ada 4 apa 5 gitu tadi gue nemu Coba kali ya Spino biasa Ini bukan spino anjir Lah Ini spino anjir Spino pasif The hell Spino pasif guys Ada griffin Ngapa griffin di rawa ya Coba cek lagi deh Ke bagian-bagian sono Tadi tuh kalo gak salah ada lagi Giga Giga modnya tadi Banyak sumpah Sama ada SCP buaya yang gue takut sih Kayaknya tuh mengerikan tuh Ada suara-suaranya lagi Mengerikan Anjir Aduh Ini nih musuh bubuyutan gue nih Yang bisa ngedismount Ini lebih bahaya dari apapun guys Jumpscare bangke Apa nanti aja ya Kapan-kapan aja kali Lawan Giga modnya Mungkin gue pulang dulu deh Kemarkas sekarang Oke sekarang gue mau nyoba SCP-nya dulu nih SCP-1417A Namanya guys Dia tuh euclid Tapi dia pelan banget Sumpah Dia level 150 Dan darahnya 5.000 Guys Ada rare flower 5 lumayan Kita coba damage-nya Tadi Kira-kira berapa 338 Klik kanan Klik kanan 1000 Klik kanannya sakit guys Klik kanannya ngapain sih Ini kayak mahluk gondrong gitu guys C-C C nyakar Itu pelan banget ya Allah Gak bisa buat berkeliling X bisa nyembur api Wow Keren juga Tuh X nya nyembur api guys CTRL Gak ada Q R Oh Gak ada lagi Cuma klik-klik ke kanan C sama X Jadi pencetannya ada 4 guys Tapi pelan banget Sumpah gue gak kuat Pake ginian kayaknya guys Keburu hilang sabar Yaudah guys Jadi gue rasa cukup Sampai sini dulu aja Ketualangan gue di Ark Survival Kali ini Di episode kali ini Gue cuma berhasil Taming SCP-1417A Dia gendernya female Sebenernya tadi ada glutonus juga Tapi itu gue buang guys Semoga berisik Ini kalo ada yang mau kasih nama Silahkan komen di bawah Terus kalo menurut kalian video ini seru Jangan lupa dipencet tombol like-nya Dan jangan lupa subscribe Kalo kalian masih beri channel ini Sekian guys Dadah